Intro Oke halo guys kembali lagi bersama gue Steven di youtube channel gue Steven Stanley Channel Nah biasanya gue kalau di depan motor gini kan gue mau review Cuman yang ini sih kejadiannya agak unik ya Jadi ceritanya gue lagi ke tempat temen gue KMG Motorsport yang jual motor-motor Jual beli motor lah Biasanya motor-motornya kalau gak mau G motor-motor yang unik Nah Nah jadi Begitu sampai di motor ini Kalian tau kan ini motor apa Ini adalah Honda City 125 Gue jujur belum terlalu Belum pernah liat motor ini sebelumnya Ini pertama kali gue liat motor ini Dan Motor ini tuh Gue pernah liat di kontennya Gover Hillman Terus Ariel Noah Kan pake motor ini kan Kalau kalian pernah nonton juga Jadi Waktu gue nyampe sini buat review motor-motor yang lain Nah Sama KMG gue ditawarin nih Dia nanya Mau gak tuh Revo Revo 2 silinder gue Yang sudah menemani gue Belasan tahun Yang udah bikin Youtube gue naik Dari dulu Yang udah bikin booming Yang udah jadi sebagus ini Dituker sama motor ini Nih BPKB sama SNK nya juga udah disini Gokil Tapi ya Gue galau sih sebenernya Tuker jangan Cuman ya Kita liat dulu deh ya Ini motornya tuh kayak gimana sih Ini tuh spesial banget karena Motor ini tuh Second rasa baru Kenapa bisa dibilang begitu Karena Kalau kita liat disini Kilometernya Satu cuy Kilometernya satu Jadi ini motor baru jalan sedikit Satu Baru kilometernya satu Jadi ini bener-bener Belum dipake jalan lagi Motor ini Bebek Dengan Isi silinder 125 cc Kapasitas silindernya Tapi fuel injection Jadi mungkin ini basicnya sama dengan Honda Monkey ya Honda Monkey 125 Tapi Honda Monkey 125 itu Kopling manual Ini enggak Bedanya cuma itu doang Jadi kalau mau Bentuk mesinnya Kalau gak salah nih Keliatannya sama deh Sama karisma sama supra Juga kayaknya sama Kalau diliat sih Ya sama-sama review gue Beda-beda tipis ya Cat Cat ini Honda Red ya Kayak merah-merah cabai gitu Agak terang Sedangkan kalau Revo gue Merahnya Red Candy Agak gelap Karena udah white look juga Iya Nah tapi Untuk bentuk Beda jauh ya Karena itu Motor kerja Motor bapak-bapak Motor capek Motor Revo Ini Keliatan banget Ini adalah motor kolektor Jadi ya Dipake juga Paling cuma buat Weekend doang tuh Kalau ada yang mau pake Dan gue denger-dengar Harganya motor ini Secondnya Kisaran Sembilan puluhan Juta Bayangin Motor sembilan puluhan juta Mau dituker sama Revo gue Gila gak? Nah jadi Ya gue sih galau sih sebenernya Motor ini Sebenernya dibilang Lucu-lucu ya Karena ini kayak motor kargo Tempat duduknya cuma satu Di belakang Bisa buat taro barang Mungkin kalau di luar negeri Di negeri asalnya itu Entah ini dari CBU-nya Dari Thailand Atau dari Jepang Tolong dikoreksi Bagi yang tau Mungkin ini motor sebenernya buat Ngangkut-ngangkut barang Didesainnya untuk ngangkut barang Gitu Karena Cup kan Di tempat duduknya cuma satu Ini membuat Bawa kargo di belakangnya Ada tempat Kargo-nya Dengan velg jari-jari Rem cakram depan belakang Lampunya juga Udah LED Tuh Lampunya LED Lampunya kayaknya mirip Sama monkey sih Setau gue nih Lampu sennya Coba kita lihat ya LED juga Udah full LED Tuh Klakson 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 Kekasnya motor Honda Klaksonnya culun Ganteng ya Ini dinyalain Boleh kan ya Gue coba nyalain ya Kilometer satu Kalau suaranya sih Mirip lah Kayak Supra sama Karisma Kalau baru turn the dealer tuh sebenarnya Cuman yang membuat ini spesial adalah Karena motor ini Build up Dan bisa dibilang langka Dan harganya mahal Disini kan ada PPKB-nya nih Gue kasih lihat Untuk pajaknya ya Pajaknya itu sekitar 1.400.000 PKB-nya 1.400.000 1.500.000 lah Kurang lebih Bayangin Motor pajaknya 1.500.000 Udah kayak mobil Mobil tahun-tahun Berapa ya Tahun-tahun 2000-an kali ya Oh iya Ini juga mungkin Progresif Keempat nih Motor keempat 1.400.000 Jadi mungkin Ya 1.1 1.2 kali ya Standarnya pajaknya Motor ini Gitu Jadi velgnya jari-jari Ini ring Ring 17 Ukurannya standar nih 80-90 Depan Depan 80-90 Belakang juga sama Jadi depan belakang rata Dengan velg 1.6 16 Kayaknya rata nih Depan belakang 16 Velg jari-jari Dengan ukuran Van-ban 80-90 Van-ban dari Thailand Van apa sih nih IRC sih biasanya Velgnya juga buatan Thailand Ini rangkanya juga Penopang mesinnya Dari full besi ya Jadi rangkanya Expose gini Dengan warna silver Cakep sih Cakep-cakep abis Jadi kebetulan Revo gue juga Lagi bawa Lagi gue pasangin Base plate ya Karena Kemarin kan musim hujan Jadi gue pasangin Box Ya Konsepnya mirip-mirip ya Beda nasib Cuma beda nasib aja Dikenal potai panjang Disini Lampu belakang Dan sen juga Kurang lebih sama Coba ya Kita dudukin dulu Eh gimana Cocok gak Jadi Dituker jangan nih Bawa pulang ini Apa yang itu Bingung ya Gue juga bingung Sebenernya Jadi ya Video ini Mungkin Segini dulu aja ya Karena ini bukan Video review Bener-bener Kegalauan Gue aja Ceritanya nih Mau ngambil yang ini Atau tetep sama Revo gue Oke Gimana menurut kalian Coba kalian Kuliskan di kolom Komentar di bawah Mendingan gue pilih Yang mana Oke guys Jadi kalian Kalau Yang nyari-nyari Motor second Motor-motor langka Biasanya ya Motor-motor custom Motor-motor Hobi Kalian bisa cari Di Klik Moto Garage Instagramnya di bawah ini Motor-motor yang Biasa gue review Biasa dari sana semua Dari Monkey Lalu Ada Volkspot Dan mungkin Akan ada motor-motor Lainnya Dari KMG Oke Jadi segitu dulu Video gue kali ini Jangan lupa like Video ini Jika kalian suka Subscribe ke channel gue Jika belum Follow Instagram gue Di Steven.Standy Follow juga KMG Klik Moto Garage Oke Sampai bertemu di video Yang akan datang Bye-bye